Assalamualaikum sahabat IC dapur dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa lagi, semoga selalu sehat dan mendapatkan keberkahan. Membuat bumbu bawal gorengnya, disini ada dua ruas kunyit, kita potong-potong dan satu ruas cahe, ada lima buah bawang putih, kita potong-potong ya karena akan saya gerus disini, kita akan beri garam secukupnya, kita haluskan ya, saya tambahin ya garamnya. Ini untuk 2 kg ikan ya, sebagian akan digoreng untuk anak yang tidak doyan pedas, sebagian akan kita apes semua pedas. Kita akan beri ketumbar halus ya, kita balurkan mereka, kita marinasi sekitar 15 menit ya sahabat. Oke, kita diamkan dulu, kita akan menghaluskan, disini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan, disini ada cabai merah keriting, 11 buah. Kita masukkan ya, kemudian cabai rawitnya, 7 buah. Bawang putihnya kita pakai, ada 7 ya, kemudian bawang merahnya, 9 buah, 2 buah kemiri. Oke, sudah kita sangrai ya sahabat, agak-agak kosong. Oke sahabat, bumbu halus sudah siap. Oke, sudah mulai panas ya sahabat, kita goreng semua ikannya. Alhamdulillah, ikan kita matang semua ya sahabat. Kita akan angkat, kita matikan dulu kompornya. Sahabat, kita akan mulai menumis bumbu halus ya, saya gunakan wajan ini lagi. Kita masukkan daun serai yang sudah digeprek ya, kita masukkan daun salam, jika lembat, daun jeruk, jika jika lembat. Lumis sampai diharum ya, kita masukkan juga jahe, luar luas, sudah digeprek. Kemudian, makuas yang sudah digeprek juga, kita masukkan ya. Kita masukkan garam ya, sedap. Nah, kita aduk bubuk ya. Kita masukkan dulu tomat ya, 1 buah. Tomatnya kita masukkan. Kita aduk lagi. Kemudian, kita masukkan juga ikannya ya, kita masukkan ya. Kita biarkan bumbunya meresap. Oke, sahabat, sudah matang ya. Ikan kita semua kita. Kita akan pindahkan. Oke, sahabat, kita pindah ya. Oke, itu. Kita dilapkan. Nah, sahabat, sudah matang ya. Pesmal ikan bawal kita dengan silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Muter dulu. Muter dulu. Muter. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Terima kasih sudah menyaksikan video Aisy Dapur. Semoga menjadi inspirasi memasak untuk keluarga tercinta. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Tekan tombol like jika suka dengan video ini. Dan tekan share untuk berbagi kepada orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.